Pak Ustadz, apakah saya tidak ikhlas? Kalau saya berpuasa mengharapkan dida Allah, saya berpuasa mengharapkan surga, saya berpuasa mengharapkan pahala Semua yang ibu sebutkan tadi itu perintah Allah Jadi kita kalau beribadah ingin dida Allah, ingin surga itu perintah Allah juga Supaya kita punya fokus, punya tujuan dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan bahawa kita Minta surga Masukkan kami surga Jadi minta surga pun juga ikhlas Jadi kenapa? Karena minta kepada Allah dan itu ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin pahala juga ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan agar kita kalau beramat ingin pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu tetap ikhlas Aku pergi ke pengajian karena aku ingin dapat keberkahan Maka kalau bapak ibu ingin ke pengajian Sempatkan berniat yang banyak Aku ingin ke pengajian, aku ingin dapat ilmu Satu pahala Aku ingin ke pengajian, aku ingin memperat persaudaraan Pahala yang kedua Aku ingin ke pengajian karena aku menghadiri undangan Pahala yang ketiga Jadi perbanyak niatnya Tapi niat-niat semua itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Makanya ada satu pekerjaan yang membuat seseorang Pekerjaannya sama, pahalanya banyak Jadi satu amal dengan multi niat dapat multi pahala Nah tadi itu, aku ingin memperat persaudaraan Aku ingin membantu, memenuhi undangan Semua itu adalah merupakan pahala, 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 pahala Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kapan sesuatu dikatakan ikhlas? Karena dua Yang pertama Sihatun niyah Niatnya benar karena Allah Yang kedua Sihatul aman Amalnya benar Seperti yang Allah ajarkan Itulah namanya ikhlas Sesuatu dikatakan tidak ikhlas Kapan? Ketika dia Niatnya bukan karena Allah Yang kedua Yang dia kerjakan Tidak benar Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya tuntunkan Dan biasanya ciri orang tidak ikhlas Dia tidak konsisten Dia hanya Dia hanya awal-awalnya semangat Akhir-akhirnya hilang Nah itu tanda-tanda tidak ikhlas Kenapa? Karena kalau karena Allah Allah akan selalu ada Allah ada Dan dia tidak pernah Tidak pernah waif Allah Allah ajji tidak pernah menghilang Allah tak ada Makanya kalau bekerja karena Allah Maka dia akan selalu Istiqamah Nah ciri orang tidak ikhlas Dia hanya cari muka awal-awalnya Setelah itu dia menghilang Itu tanda-tanda tidak ikhlas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!